Yesus mendekati mereka dan berkata kepada Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Bapak ibu bapak Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi Itu kan satu perkataan yang menenangkan kita Satu perkataan yang membuat kita menjadi tenang Satu perkataan yang membuat kita percaya kepada Tuhan Dan yang belum percaya kepada Tuhan Engkau dengar baik-baik Satu perkataan bahwa kuasa di surga dan kuasa di bumi Ditegang oleh Yesus Gak main-main saudara Yesus mendeklarasikan ini Buat bapak ibu yang belum pernah mendengar tentang kabar ini Bapak ibu belum percaya dan belum terima Tuhan Yesus Saya mau kata kepada bapak ibu Yesus Allah yang saya sembah Berkata demikian Kuasa di surga dan kuasa di bumi Diberikan kepada Yesus Artinya begini bapak ibu Yesus mau bilang begini Kalau kamu mau ke surga Kalau kamu hidup di bumi diberkati Kamu hidup di surga juga Maka kamu harus melalui aku Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun sampai kepada bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Dan itu kunci perkataan itu digenapi ketika kunci kerajaan maut dan kerajaan surga itu diberikan kepada Yesus Kerajaan bumi ini pun diberikan kepada Yesus Bapak ibu bisa bayangkan Yesus Punya kuasa yang luar biasa Hari ini kita belajar ada Pasca adalah kunci Ya Pasca adalah kunci Kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Saya ulangi Pasca adalah kunci kemenangan Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kemenangan dari apa? Kemenangan dari belenggu dosa Kemenangan dari apa? Kemenangan dari penderitaan kita Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kesusahan kita Kemenangan dari apa? Kemenangan dari maut Yang dimana zaman dulu orang beranggapan Bahwa maut itu adalah sesuatu yang menakutkan Kematian itu sesuatu yang menakutkan Kenapakah orang beranggapan? Tidak ada kebangkitan Seandainya Yesus tidak dibangkitkan Rasulullah berkata Sia-sialah pemberutan kami Dan sia-sialah imanmu kepada Yesus Bapak Ibu Bisa Seandainya Yesus tidak dibangkitkan Kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan bumi ini Tidak diberikan Hari ini saudara Colek kiri kanan katakan Kuncinya ada di Yesus sekarang Apapun kunci yang ada di bumi ini Engkau punya kunci rumah Kunci apapun itu Hanya bisa membuka rumahmu sendiri Tapi untuk Engkau mau masuk kepada surga Kerajaan surga Dan mau diberkati Hidupmu dipulihkan Hidupmu disembuhkan Engkau terima mujizat Kuncinya cuma satu Percaya Yesus Terima Yesus hari ini Dimanapun dalam keadaan hari ini Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Engkau harus terima Yesus Kuncinya cuma satu Engkau harus terima Yesus Tidak ada tawar menawar Tidak ada pilihan lain Sebab Yesus sendiri berkata Di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Kalau hari ini kita bisa sehat Karena Yesus yang mengasihi kita Hari ini kita kuat Karena Yesus mengasihi kita Hari ini kita bisa melakukan Segala keadaan normal Karena Yesus sayang kepada kita Sekalipun kita belum terima Yesus Sekalipun kita belum percaya kepada Yesus Tapi Dia tetap setia Menunggu kita untuk datang kepada Dia